oke sobat desain kali ini kita akan belajar cara membuat logo jadi simak terus videonya sampai selesai ya kita buka dulu page-nya pertama kita buat lingkaran untuk membuat lingkaran sempurna drag sambil tekan tombol control kemudian duplikat dengan cara drag lalu klik kanan kemudian seleksi semua objeknya ya dengan cara tekan tombol shift lalu klik objek kedua kemudian kita intersect maka akan terbentuk objek perpotongan kemudian buat lagi persegi untuk memotong objek kira-kira segini aja ya lalu kita trim kemudian bikin persegi lagi kita buang sisi setengahnya ya kita tempatkan di tengah-tengah atau kita akan potong pada tengah-tengahnya nah akan terbentuk objek setengah nah kita modifikasi sedikit kita bikin lingkaran lagi tapi jangan terlalu besar kira-kira segini aja kemudian trim lagi lalu pilih shape tool kita akan naikkan sedikit ya titik yang sebelah sini kemudian garis yang ini kita lengkungkan sedikit nah lengkungannya agak naik sedikit ya kemudian kita duplikat lagi tekan ctrl lalu geser ke kanan lalu klik kanan lepaskan lalu kita satukan dengan objek yang pertama kemudian kita warnai kita warnai dengan warna kuning atau orange kemudian ke contour tool kita gandakan menjadi dua kemudian kita pisahkan dengan cara ctrl k kita duplikat lagi objek yang berwarna biru nah kemudian ganti warna dulu kita tempatkan pada tengah-tengah objek yang berwarna biru ya dengan cara tekan E dan C kemudian kita kecilkan sedikit lalu tarik ke atas dan ke bawah kemudian trimkan kepada objek yang berwarna biru objek yang berwarna abu-abu kita hapus saja maka akan terbentuk objek seperti ini ini sebagai variasi aja kita akan membuat dua warna ya satu cerah satu gelap bikin garis dulu menggunakan freehand tempatkan di tengah-tengah objek yang berwarna oranye kemudian pilih smart fill tool kita beri warna yang sebelah ya kita beri warna orange terus agak gelap dikit kemudian kita buang outline-nya terus kita warna kuning kita bisa memperbesar outline-nya dengan cara menggunakan outline pen atau pencet F12 jika sudah kita buat tulisannya kita gunakan garis pantu menggunakan freehand tool kita lengkungkan ke atas kemudian bikin tulisannya untuk nama dan perwarnaan kalian bisa ubah-ubah sendiri sesuai dengan kebutuhannya terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! jika sudah kita pisahkan dengan garis garisnya kita buang saja kita bikin tulisannya lagi sebagai pelengkap atur jarak hurufnya sekarang kita impor gambar bola jika kalian bingung membuat bola kita bisa impor dari gambar yang sudah jadi kita tinggal trash saja klik kanan lalu quick trash lalu atur ya bolanya supaya menjadi bagus kemudian kita tempatkan di tengah-tengah logonya selamat menikmati selamat menikmati kita bisa tambahkan bintang disini oke sobat desain hasil akhirnya akan jadi seperti ini jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like comment and subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati